Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Nurul Muafika Hai Oke di video kali ini Saya akan membuat tutorial hijab Pasmina berbentuk segi 4 Jadi buat teman-teman yang bosan dengan model Jilba Pasmina itu-itu aja Atau merasa gak cocok Dengan memakai Pasmina Kalian bisa kok bentuk Pasmina kalian menjadi segi 4 Seperti ini Untuk tutorialnya kita langsung saja Oke jadi ini adalah Pasmina Kemudian kita akan membentuk Segi 3 terlebih dahulu di unjungnya Seperti ini Terus kalian naikkan aja seperti ini Dan kalian rapikan aja terlebih dahulu Terus jangan lupa lipat bagian sisi kiri dan sisi kanan Setelah itu bagian sisi yang panjang ini Kalian tinggal naikkan aja seperti ini Kemudian tinggal dirapi-rapikan aja Sampai jilbabnya benar-benar rapi Jadi yang di belakang itu dikedapangin Nah jadinya seperti ini Jadi ini itu untuk style yang pertama Gimana? Oke kita lanjut untuk tutorial kedua Jadi yang ini kita lipat seperti ini sebagian Kemudian naikkan lagi Abis itu kalian tinggal rapin aja Kemudian ini sisinya sama panjang Lalu lipat lagi bagian sisi kanan dan sisi kirinya Setelah dilipat kalian tinggal pentulin aja Setelah itu sisi yang ini Kalian tinggal naikin ke atas Kalian tahan dulu Kemudian sisi yang satunya Kalian naikin juga ke atas Kemudian kalian jangan lupa untuk penitiin atau pentulin jilbab kalian Jadi ini model jilbabnya itu numpuk di bagian atas Kemudian kalian tinggal rapi-rapiin aja Nantinya akan jadi seperti ini Nah kira-kira untuk style yang kedua ini Gimana? Cocok gak sih? Oke lanjut ke tutorial yang ketiga Jadi ini sama Jilbabnya dilipat sebagian Kemudian seperti ini Dan sisi yang satunya lebih pendek Daripada yang satunya lagi Seperti ini Kemudian kalian jangan lupa untuk lipat lagi Di bagian sisi kiri dan sisi kanan Jadi aku tuh harus lipat ya Seperti itu Jadi tergantung dari kalian mau lipat atau tidak Kemudian untuk sisi yang panjang ini Kalian tinggal naikin lagi Seperti yang kedua tadi Kemudian kalian tinggal rapi-rapiin aja nih jilbabnya Dan jangan lupa untuk penitiin Nah ini dia nih hasilnya Gimana nih untuk look yang ketiga menurut kalian Oke deh mungkin itu aja dulu ya Jadi kita lanjut untuk tutorial selanjutnya lagi Bye-bye Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Kira-kira nantinya aku mau buat tutorial apa lagi ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe cho kênh lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih.